Intro Kapol Seksagulung AKP Yuda Surya menyebutkan Kelima pelaku merupakan pemain lama yang sudah seringkali melakukan aksi kejahatan di wilayah kota Batam Yuda menuturkan penangkapan terhadap para pelaku berawal dari laporan Salah seorang korban yang mengalami kehilangan sepeda motornya di parkiran kompleks Rukosinkom Batam Kota Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap kelima pelaku di tempat yang berbeda Lima pelaku curan mor yang sering melakukan aksi kejahatannya di wilayah kota Batam Akhirnya tak bisa berkutik ketika digelandang oleh jajaran Satreskrim Pol Seksagulung Pada saat press release di Mampol Seksagulung, Rabu 24 Oktober 2018 Ada 6 titik mereka melakukan aksi, cuman yang berhasil kita amankan sementara ini baru 3 unit benaran bermotor Itu nanti bisa rekan-rekan lihat di depan 2 Yamaha Mio Sporty, 1 Satria FU Modus yang digunakan, yang seperti kita lihat ini, mereka menggunakan pusul lipat yang digunakan untuk membuka kunci stang Biasanya mereka selalu berpasangan berdua, berdua atau bertiga Satu lagi gunting, guntingnya sudah dibuang sama pelaku, setiap abis melakukan aksi kejahatan dibuang Yuda menambahkan, dari hasil penangkapan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor Yamaha Mio Sporty 1 unit motor Suzuki Satria FU, serta pisau lipat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat dengan pasal 363 kahu pidana Dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Leriang Hepat melaporkan